Hubungan umang-umang dan anemon laut terjadi karena urusan perut. Biasanya, seekor anemon laut akan menumpang pada bagian tubuh umang-umang. Sambil menumpang, anemon akan menggunakan tentakelnya untuk mengambil sisa makanan dari tubuh umang-umang. Biasanya, anemon laut melekat pada cadas atau cangkang dan diam saja. Tetapi, apabila dilekatkan pada sebuah cangkang umang-umang, anemon itu tiap hari akan dibawa ke tempat makanan baru oleh umang-umang tadi. Dengan tentakel sengat, anemon itu ikut melindungi umang-umang terhadap setiap pemangsa yang akan menyerangnya. Hubungan ini adalah contoh simbiosis yang saling menguntungkan.